Charles Oliveira da Silva, atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama Charles de Bronx Oliveira, merupakan the best lightweight di UFC. Dan saat ini ia berada di ranking nomor 4 untuk pound for pound. Ia juga memecahkan rekor untuk menang secara submission terbanyak dalam sejarah UFC dengan jumlah 16 kali. Namun hal tersebut tidaklah secara mudah ia raih, banyak lika-liku perjalanan yang harus dihadapi sejak ia masih kecil. Charles Oliveira lahir dari keluarga yang miskin di daerah favela, Brazil. Bahkan kedua orangkuannya pun tidak bisa membaca ataupun menulis karena tidak mendapatkan pendidikan pada masa kecilnya. Tidak ingin anaknya mengalami pengalaman yang sama, kedua orang tuanya bekerja sangat keras agar anaknya mendapatkan pendidikan. Keluarga Charles Oliveira semua tinggal satu rumah bersama kakek neneknya dan beberapa pamannya, yang memperlihatkan betapa miskinnya keluarga mereka hingga harus tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Kehidupan di favela sangatlah keras, tidak begitu banyak kesempatan untuk berkarir menjadi orang sukses dengan jalan yang baik. Kebanyakan warga di sana berakhir menjadi seorang kriminal, pengedar narkoba bahkan sampai prostitusi. Kedua orang tua Charles tidak ingin anak mereka harus menjalani kehidupan seperti itu. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, bahkan sampai harus memungut sampah untuk dijual kepada pengepul, mereka akan melakukan apapun yang penting halal dan tidak mengarah kepada tindak kriminal. Oliveira menghabiskan masa kecilnya di daerah pesisir pantai yang bernama Guarujua, daerah tersebut merupakan tempat wisata para turis lokal yang berlokasi tidak jauh dari favela. Di mana pada masa itu teman-teman sekolah Oliveira bermain bersama keluarga di pantai, ia harus berjualan beraneka macam jajanan untuk para turis demi kebutuhan hidup keluarga. Saat ia kecil, seperti cita-cita pada umumnya seorang anak kecil dari Brazil, yaitu menjadi pemain sepak bola, ia melihat olahraga tersebut dapat mengangkat derajat ia dan keluarganya. Orang tuanya pun sangat mendukung cita-cita tersebut, menurut pandangannya cita-cita tersebut dapat menghindarkan Oliveira dari lingkungan kriminalitas di favela. Oliveira sangat berambisi sekali untuk menjadi pemain sepak bola, ia selalu menyempatkan diri untuk berlatih di sela-sela kesibukannya. Namun, naas Oliveira harus ikhlas meninggalkan cita-citanya sebagai pemain sepak bola. Ketika ia berumur tujuh tahun, ia didiagnosis mengalami radang sendi pada kakinya, sakit yang dialaminya pun cukup berat. Ia sampai tidak bisa berjalan, bahkan berdiri saja tidak sanggup, dengan keadaan tersebut, ia terpaksa harus menepi bermain sepak bola selama hampir dua tahun. Oliveira tampak frustrasi dengan keadaan tersebut, karena ia tahu ia tidak akan bisa menjadi pemain sepak bola lagi. Bahkan dokter pun memfonis bahwa ia tidak akan bisa berjalan lagi dan harus menggunakan kursi roda. Namun seiring berjalannya waktu, fonis dokter tersebut tampaknya meleset. Oliveira dapat berjalan dan melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Namun ia sadar, bahwa ia sudah tidak bisa lagi bersaing untuk bisa masuk ke klub sepak bola lagi, karena ia sudah cukup lama absen dan umurnya sudah dianggap terlalu tua untuk masuk ke klub junior. Namun ia tetap berhasrat untuk terjun ke dalam dunia olahraga, oleh karena itu ia mencari olahraga lain yang dapat menunjang hasratnya. Dikarenakan keterbatasan informasi dan keuangan keluarga, ia bingung untuk menggeluti olahraga apalagi selain sepak bola. Tiba-tiba tetangganya, Paulo, yang merupakan seorang instruktur jiu-jitsu, menawarinya bergabung ke dalam sasananya. Kendati ia sendiri sangat minim sekali pengetahuan terhadap olahraga tersebut, tetapi karena ia memiliki hasrat yang tinggi ingin terjun dalam bidang olahraga, maka ia ambil sebuah kesempatan tersebut. Baru dua bulan berlatih, tampaknya Paulo melihat bakat pada diri Oliveira, terbukti baru berlatih dalam waktu yang terbilang singkat, Charles Oliveira langsung memenangkan turnamen lokal yang diadakan di daerah favela. Yang tadinya tidak begitu mengerti mengenai olahraga ini, Oliveira menjadi terobsesi dan memiliki penasaran yang tinggi terhadap bela diri ini. Ia berkomitmen untuk menjadi master jiu-jitsu dengan memiliki sabuk hitam, yang merupakan gelar tertinggi pada jiu-jitsu. Di saat sedang gigihnya Oliveira belajar jiu-jitsu, naas, pelatihnya, Paulo, harus berpulang terlebih dahulu. Di saat perjalanan menuju rumah, Paulo tertembak peluru nyasar dari perang gangster yang terjadi di favela. Oliveira merasa sangat terpukul atas kepergian Paulo. Kejadian tersebut membuat semakin yakin Oliveira untuk harus mencapai kesuksesan dan segera meninggalkan favela. Ketika teman sebaya Oliveira banyak mengadopsi budaya minuman keras, drugs dan merokok, namun Oliveira tidak terpengaruh. Ia tetap fokus berlatih jiu-jitsu. Ia ingin sukses pada olahraga tersebut, oleh karena itu ia tidak ingin mengkonsumsi zat-zat beracun yang dapat mempengaruhi fisiknya. Setelah kepergian Paulo, ia mencari mentor untuk mengajarinya lebih lanjut bela diri jiu-jitsu ini. Akhirnya ia bergabung dengan klub jiu-jitsu yang didirikan oleh Roger Coelho. Coelho ialah seorang mantan juara dunia Master Jiu-Jitsu Championship. Berkat berlatih dengan seorang mantan juara dunia, Charles Oliveira memenangkan turnamen resmi jiu-jitsu pertamanya pada tahun 2003 sebagai pemegang sabuk putih. Dari situ ia semakin terobsepsi menjadi seorang jiu-jitsu master, hingga akhirnya pada tahun 2010 mendapatkan gelar tertinggi seorang jiu-jitsu yaitu sabuk hitam. Namun dari memenangi turnamen ke turnamen, Oliveira sadar tampaknya olahraga jiu-jitsu ini tidak terlalu menghasilkan uang yang cukup untuk menghidupi keluarganya, apalagi untuk keluar dari lingkungan favela. Untuk itu Oliveira harus segera memutar otak, apakah harus tetap lanjut di skena jiu-jitsu atau harus mencari skena lain. Akhirnya pada saat umur 18 tahun, ia memutuskan untuk beralih ke bela diri MMA, yang mana keputusan itu mendapat penolakan dari kedua orang tuanya. Karena menurut kedua orang tuanya MMA merupakan olahraga yang sadis dan brutal, ia tidak ingin melihat anaknya dalam kondisi yang buruk. Namun Oliveira tetap lanjut dengan keputusannya dan ikut kompetisi pertamanya di umur 18 tahun. Event yang pertama ia ikuti yang bertajuk, Predator FC9, Welterweg, Grand Prix, di mana petarung harus berhadapan dengan tiga petarung dalam waktu sehari untuk dapat memenangi turnamen ini. Pada pertarungan pertamanya Oliveira tampak nervous dan canggung, karena selama ini ia hanya mempelajari jiu-jitsu, ia tidak pernah mempelajari bagaimana cara memukul dengan tangan ataupun menendang dengan kakinya. Namun ternyata ia dapat memenangi pertandingan pertama, mengalahkan Jackson Pontes dengan kuncian. Lalu di babak kedua, ia menang TKO melawan Fiskar di Andrade, sampai akhirnya ia memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Diego Brago, secara TKO di ronde pertama. Pada turnamen ini ia mendapatkan sekitar 600 dolar Amerika, yang mana itu merupakan raihan tertinggi yang ia dapatkan selama ia berkarir. Setelah pertandingan tersebut Oliveira banyak mendapat sanjungan dari para senior, bahwa ia memiliki potensi pada bela diri MMA ini. Ia sangat senang sekali pada hadiah yang ia dapatkan dari turnamen tersebut. Membuat ia memiliki harapan yang lebih pada industri MMA dibandingkan dengan jiu-jitsu. Debut karir MMA Oliveira di Brazil cukup mulus. Ia memiliki rekor 12 kali kemenangan dan tidak pernah kalah satu kalipun. Dengan rekor tersebut nama Charles Oliveira langsung mendapat perhatian dari para fans MMA di Brazil. Di Brazil, Oliveira merasa sudah tidak ada saingan lagi. Oleh karena itu ia berhasrat untuk pergi ke Amerika, ke tempat di mana para petarung handal berkumpul. Selain karena itu, ia tentu mengincar uang yang lebih banyak di negara Amerika. Akhirnya kesempatan itu tiba juga bagi Charles Oliveira. Pada tahun 2010, Dana White menawarkan kontrak kepadanya untuk bergabung ke UFC. Seperti para petarung MMA yang memiliki julukan, ia membuat julukan untuk ia sendiri, yakni The Bronx. Yang diambil dari kota The Bronx yang merupakan satu dari lima distrik kongres termiskin di Amerika Serikat. Ia merasa kota tersebut memiliki kesamaan dengan tempat ia berasal, favela. Dengan ia pergi berkarir ke USA, artinya ia sudah cukup menggapai cita-cita masa kecilnya, yaitu pergi dari favela, tempat yang penuh dengan kriminalitas dan segala hal buruk lainnya. Debut pertamanya di UFC, pada saat ia masih berusia 20 tahun. Ia berhadapan dengan Darren Elkin yang berumur 26 tahun yang sudah 13 kali tampil di UFC dengan rekor kemenangan 12 kali dan hanya kalah 1 kali. Secara kertas, lawan dari Charles Oliveira ini bukan orang sembarangan, ia sudah berpengalaman dan memiliki rekor yang bagus. Tampak tidak ada rasa nervos pada debut pertama Oliveira, ia langsung tampil menyerang. Namun lawan dapat mengantisipasi, bahkan memberikan bantingan kepada Oliveira. Alih-alih melukai Oliveira, posisi tersebut sangat menguntungkan bagi Oliveira yang merupakan master jiu-jitsu. Oliveira langsung mengunci dengan teknik triangle, Darren Elkin pun kaget dan tidak siap mendapat kuncian tersebut, hingga akhirnya ia menyerah. Pada debut pertamanya Oliveira langsung tampil mengejutkan, mengalahkan pemain senior hanya dengan waktu 40 detik saja. Tidak semulus karirnya pada saat di Brazil, dua pertandingan berikutnya Charles Oliveira dikalahkan oleh Jim Miller dengan kuncian dan tekao oleh Donald Cerrone. Merasa belum cukup ilmu, Oliveira turun kelas ke Vetterway. Di kelas tersebut pun penampilan Oliveira masih tidak konsisten, beberapa kekalahan yang ia hadapi ialah dari fighter dengan tipe striker. Selain itu Oliveira juga sering memiliki masalah pada berat badannya. Beberapa kali ia gagal bertanding karena kelebihan berat badan dari kelas yang seharusnya. Karena sering kelebihan berat badan di kelas Vetterway. Akhirnya pada tahun 2017, Oliveira balik lagi ke kelas Lightway. Kembalinya Oliveira ke kelas Lightway lagi-lagi tidak berjalan dengan mulus, ia harus menerima kekalahan secara tekao dari Paul Felder. Lagi-lagi ia kalah dari fighter yang memiliki tipe striker. Meski Oliveira mendominasi pada ronde pertama, namun tampaknya ia kehabisan stamina pada ronde kedua, dan hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh lawannya. Tampaknya ia mulai sadar bahwa ia tidak bisa bergantung pada jujitsu saja. Ia pun mulai mencari sasana baru untuk melatih kekurangannya. Pada tahun 2018 ia bergabung ke bela diri kickboxing, untuk memperkuat dan mengasah pukulan dan tendangan yang memang kekurangan yang ia miliki selama ini. Sasana tempat ia bergabung merupakan tempat elit di mana menghasilkan petarung-petarung handal seperti Anderson Silva dan juga Chris Cyborg. Dengan berlatih kickboxing, Charles Oliveira kini memiliki paket lengkap untuk bertarung di arena octagon UFC. Di ground sudah tidak diragukan lagi keahliannya, dan sekarang ia memiliki pukulan dan tendangan yang sudah terasa. Terbukti hasil dari latihan tersebut, Oliveira menang secara beruntung sampai saat ini dan belum terkalahkan. Dan pada tahun 2019 ia mendapatkan rekor menang dengan kuncian terbanyak sepanjang sejarah UFC, bahkan mengalahkan Habib Nurmaggedov yang digadang-gadang sebagai master kuncian di UFC. Sampai pada akhirnya tahun 2021, ia menuai hasilnya. Charles Oliveira merebut gelar lightweight champion dari Michael Chandler. Pertandingan berjalan dengan sengit sejak awal. Kuncian-kuncian yang diberikan oleh Oliveira berhasil dipatahkan oleh Chandler, bahkan setelah itu, Oliveira banyak menerima pukulan dari Chandler, sempat sempoyongan dan terjatuh, namun kali ini, Oliveira memiliki ketahanan dan stamina yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hingga akhirnya pada ronde kedua, Oliveira mematahkan stigma bahwa ia hanya bisa menang kuncian. Ia mengalahkan Michael Chandler dengan pukulan yang membuat Chandler tekao. Oliveira tampak sangat emosional ketika menerima gelar sabuk juara lightweight. Sebuah hasil kerja keras bertahun-tahun mendalami bela diri jiu-jitsu, hingga kickboxing. Datang dari kota miskin di Brazil, yakni favela. Perjalanan karir yang tidak mulus, tidak membuat Charles Oliveira gentar. Ia memang pantas mendapatkan sabuk juara ini. Tidak mau kehilangan kehormatannya, ia tetap mempertahankan gelar juaranya ketika harus berhadapan dengan salah satu elit striker yang ada di UFC, yaitu Dustin Poirier. Jual beli serangan dilakukan oleh kedua petarung, namun Dustin Poirier tampak enggan meladani pertarungan ground melawan Oliveira. Ia selalu menghindar apabila Oliveira pada posisi ground. Tampaknya Dustin menyadari bahwa ia akan kalah apabila meladani bertarung pada area keahlian Oliveira. Alih-alih menghindari kuncian di area ground, justru Poirier menerima kuncian dari Oliveira pada posisi berdiri, dengan melakukan pukulan tipuan, Oliveira langsung masuk ke area belakang Poirier, dan langsung melakukan rear naked choke, tidak hanya itu, Oliveira pun menaiki badan Poirier. Poirier pun tidak memiliki stamina lagi untuk meladani teknik tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk menyerah. Untuk pertama kalinya Oliveira mempertahankan gelar sabuk juaranya, hal ini membuat semakin pedi Oliveira dalam menghadapi striker elit di UFC yang sebelumnya ia sangat kesulitan sekali. Naas, satu tahun berselang ketika ia ingin bertanding dengan Gaiji, lagi-lagi ia memiliki masalah dengan berat badan, sehingga terpaksa gelar lightweight champion dicopot oleh UFC dari Charles Oliveira. Akhirnya ia harus bertanding dengan Gaiji dengan status bukan sang juara. Kendati banyak kontroversi mengenai hal tersebut, terbukti Charles Oliveira memanglah sang juara lightweight champion. Karena ia dapat mengalahkan Gaiji yang digadang-gadang seseorang yang dapat mengalahkan Oliveira. Hasilnya Oliveira menang hanya dalam satu ronde saja dengan kuncian. Dengan demikian, Oliveira masih memiliki peluang untuk kembali menggenggam sabuk tersebut dalam waktu dekat. Meskipun ia lahir dari keluarga yang miskin dan tinggal di daerah yang tidak kondusif, namun dengan support kedua orang tuanya dan determinasi yang ia miliki, ia akhirnya bisa menjadi juara lightweight di UFC. Dengan segala kemenangan yang ia raih, ia memiliki harta yang berlimpah, yang tentunya sudah sangat cukup untuk memboyong keluarganya keluar dari favela seperti yang ia cita-citakan pada saat masih kecil. Kendati sudah menjadi milioner, ia tetap tidak melupakan daerah di mana ia berasal. Charles kerap memberikan donasi untuk orang-orang miskin di favela, bahkan ia memiliki program untuk mensupport anak-anak untuk dapat berlatih jujitsu, dengan maksud agar anak-anak tersebut terhindar dari kelamnya lingkungan favela. Ternyata selama ini Charles Oliveira tidak memiliki pandangan yang jernih, dapat dilihat Charles Oliveira selalu memakai kacamata pada saat masuk ke oktagon. Menurut pengakuannya sendiri pada wawancara di Flow Podcast, ia selalu melihat lawannya berbayang menjadi tiga orang. Kondisi itu tidak bisa dihindari karena Oliveira tak dapat mengenakan lensa kontak saat bertarung yang justru bisa berbahaya buat matanya. Fakta menarik lainnya, ternyata Oliveira tidak hanya suka dengan bela diri, ia juga aktif dalam olahraga pacuan kuda, bahkan ia sempat menang bertanding dengan tim Tetrik, yang merupakan salah satu profesional pacuan kuda asal Amerika. Begitulah kisah bocah asal favela Brazil yang kini memiliki banyak penggemar di berbagai negara, yang akhirnya sukses meraih ranking nomor satu pada kelas lightweight di UFC. Namun apakah Charles Oliveira dapat mempertahankan posisi tersebut? Tentu posisi di atas akan banyak penantang yang siap menggantikan posisinya, untuk pertandingan berikut di gadang-gadang ia akan melawan Islam Makachev yang memiliki teknik dan skill yang menyerupai Charles Oliveira. Sanggupkah Oliveira menghadapi Islam Makachev? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dari channel Terpedia. Terima kasih telah menonton video ini,